9 hari setelah gempa Magnitudo 5,6 mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Warga terdampak di lokasi pengungsian mulai terserang berbagai penyakit. Mayoritas pengungsi mengalami masalah fungsi penapasan dan gangguan pencernaan. Berdasarkan data Dinais Kesehatan Kabupaten Cianjur, hingga selasa 29 November, tercatat sebanyak 2.000 pengungsi mengalami infeksi saluran penapasan akut atau ISPA. Sementara pengungsi dengan keluhan diari, kasusnya perlahan mulai menurun sehingga banyaknya bantuan makanan, terutama buah dan sayur yang mulai bervariasi. Namun jumlah pengungsi dengan keluhan hipertensi atau tekanan darah tinggi justru mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 1.000 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Irfan Nur Fauzi, mengatakan bahwa sebagai tindak lanjut, pihaknya berupaya memperbanyak fasilitas kesehatan agar seluruh pasien dapat tertangani. Saat ini pihaknya telah menambah 4 unit puskesmas lapangan untuk membantu 4 puskesmas yang masih beroperasi di kawasan paling parah terdampak gempa. Sampai kumulatif kemarin ini sudah 2.000an ya, tapi di area itu masih di bawah, masih banyak di hipotensi, sekitar 1.000an. Ya, sekarang itu puskesmas utamanya di Cijendil, Cugenang, Nagrak, dan Warung Kondang tetapi nanti kita support di 4 titik lagi. Di Nagrak kita support 1 puskesmas lapangan lagi, di Cugenang kita support 2, dan di Warung Kondang 1. Jadi total puskesmas lapangan semuanya? 4. Sementara itu penanganan bagi pasien korban bencana gempa saat ini telah mendapat perawatan di 2 rumah sakit utama di Kabupaten Cianjur, yakni RSUD Cimacan dan RSUD Sayang. Sementara, 162 korban mendapat tujukan atau dirawat di rumah sakit di luar Cianjur. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.